Masa lalu Gading Martin cukup menarik perhatian. Sebelum menikah dengan Gisela Anastasia pada tahun 2013 silam, dia sempat berpacaran dengan selebriti lainnya. Putra aktor kawakan Roy Martin itu pernah pacaran sama Astrid Tiar, Mirina Gudir dan Remy anak dari gubernur DKI Sutyoso. Kali ini, Gading mengungkapkan pernah jatuh hati kepada aktris papan atas Dian Sastro. Kala itu, Dian belum tenar namanya. Bahkan Dian Sastro belum beradu akting dalam film Ada Apa dengan Cinta pada saat itu. Bagaimana kelanjutannya? Dalam Youtube Arman Maulana, Gading Martin menceritakan bahwa dirinya juga cukup mengagumi sosok Dian Sastro. Dia menyukai Dian Sastro namun tidak berpacaran. Sayang Evans banget sama Dian Sastro dari dulu dari dia sebelum AADC, kata Gading Martin melalui Youtube Arman Maulana berjudul Gading Martin, Ada Apa dengan Dian Sastro? Yang tayang pada hari Jumat tanggal 9 Juli tahun 2021. Kalau ketemu sama dia tuh speechless aja gitu, dan akhirnya dia ngajakin saya main film, dia produsernya, saya langsung iya. Ujarnya melanjutkan, Gading Martin kagum dengan Dian Sastro karena selalu total dalam bekerja. Bahkan Gading penasaran bagaimana kesannya bekerja sama dengan Dian Sastro. Kenapa saya suka sama dia karena kalau kerja total banget, dan saya penasaran pengen kerja sama Dian kayak apa ya? Saya sampai bela-belain pulang dari Miami cuma gara-gara resut tutur Gading. Meski berawal dari Nefans, Gading lama-lama jadi suka benaran sama Dian Sastro. Dia jatuh hati dengan Dian sehingga membuatnya menyesal kenal dengan Dian. Dulu tuh saya memang suka beneran, bukan Nefans tapi memang suka. Salah satu penyesalan hidup saya, saya kenal Dian Sastro dulu, ungkap Gading. Dulu kenal sama dia tuh saya belum megang handphone sendiri, jadi kalau nelepon dia tuh beda-beda nelponnya masih ke rumah ya, tuturnya. Gading juga pernah mengajak Dian menyaksikan band gigi tampil saat acara pentas seni. Dia memberikan mixtape kepada Dian. Jadi saya sesuka itu sama Dian Sastro. Saya bikinin mixtape gitu-gitu, ucap Gading.